Salah satu lokasi yang prospek untuk usaha budidaya burung walet yaitu di wilayah Putusibau, Kalimantan Barat, kami beberapa kali ke daerah ini. Tahun 2016 kami memberikan seminar budidaya burung walet di kota ini. Untuk menuju ke Putusibau, dari Pontianak bisa melalui jalan darat yang membutuhkan waktu 10 jam lebih. Sedang lewat udara, ada layanan pesawat kecil dengan waktu tempuh 1 jam. Putusibau memiliki bandara domestik yaitu Bandar Udara Pang Suma. Dalam perjalanan dari Pontianak ke Putusibau, dari jendela pesawat tampak Danau Sentarum yang sangat luas. Luasnya mencapai 132.000 hektare. Beberapa kali ke Putusibau, kami merasakan kondisi alam yang subur dengan air yang melimpah. Di sini, keberadaan populasi burung walet sangat cocok dan berkembang biak dengan baik disebabkan kondisi kelembaban alamnya baik siang, apalagi malam, serta ketersediaan pakan yang berlimpah ruah. Keberadaan burung walet di daerah Putusibau ini sebenarnya sudah sejak lama. Jutaan burung walet entah sejak kapan telah bersarang di dalam goa alami di Bukit Tubung dan Bukit Sarai. Sedikitnya, terdapat tujuh goa walet yang produksinya sangat besar pada 23 tahun yang lalu. Burung walet bersarang di dinding goa dan di langit goa yang tinggi. Untuk panen, menggunakan tiang bambu yang disambung panjang agar bisa naik ke atas. Panen dilakukan siang dan malam. Goa walet itu berjarak sekitar 100 km dari Putusibau. Kami sempat bertemu dengan salah satu pengelola goa walet. Menurut pengakuan beliau, dulu, sekitar tahun 1988, ia menyewa goa walet di Pemda. Tiap 4 bulan, dilakukan panen sarang. Sarang goa yang banyak bulu hitam. Tiap panen bisa menghasilkan puluhan ton. Hasil panen sarang goa dijual ke Malaysia. Namun, disebabkan pola panen yang serampangan berakibat populasi burung walet goa lambat berkembang. Bahkan, sebagian burung walet goa melakukan migrasi ke kota Putusibau. Ada beberapa gedung walet di Putusibau yang cukup produktif. Meski demikian, menurut pengamatan kami, belum begitu banyak dibangun gedung walet di kota ini. Persaingan tidak begitu ketat. Gedung walet dibangun berpencar dengan jarak yang tidak berdekatan. Bangunan dibuat semi-permanen, disebabkan tanahnya bergambut. Keberadaan sungai Kapuas menambah terciptanya lingkungan yang lembab alami. Sebagian gedung walet dibangun di atas kolam ikan. Namun, bukan sembarang ikan. Seperti diketahui, sungai Kapuas adalah habitat alami ikan siluk atau lebih dikenal dengan nama ikan arwana. Jenisnya super red, karena warna merah tubuh ikan itu indah sekali. Ini jenis arwana yang paling mahal dibanding arwana di daerah lain. Selain dijual di dalam negeri, ikan ini juga dijual ke luar negeri. Lebar kolam ikan arwana bervariasi tergantung ketersediaan lahannya. Namun, syarat utama sumber air kolam harus diambil dari sungai Kapuas, sebab habitat asli ikan arwana super red memang dari air sungai Kapuas. Di tengah kolam dibangun gedung walet dengan berbagai ukuran, dengan tinggi rata-rata tiga lantai. Kelembaban air kolam itu sangat mendukung terciptanya iklim yang lembab, baik di luar gedung maupun di dalam gedung. Apabila kolamnya luas, sore hari burung walet mandi mencari kesegaran. Di sini, satu lokasi bisa untuk dua budidaya, yaitu budidaya burung walet dan budidaya ikan arwana. Keduanya memberikan penghasilan yang sangat menjanjikan. Bukan hanya di kota Putusibau, namun juga di kota sekitarnya yang dekat dengan aliran sungai Kapuas, antara lain Jongkong, Sungai Silat, dan tempat lain. Gedung walet yang dibangun di tengah kolam juga sebagai pengaman dari gangguan predator, seperti tikus dan toke. Salam sukses petani walet Nusantara! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!